Intro Sebelum kita menyaksikan para grand finalist tampil Ada hal unik nih di grand final da'i spesial Indonesia Kali ini para juri akan menyajikan para de tausia dengan tema Idul Fitri Seperti apa sih para de tausia nya? Yuk langsung kita saksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah amma ba'du Saudara-saudara para pemirsa yang saya cintai Sebagaimana kita tahu insyaallah sebentar lagi Umat Islam seluruh dunia akan melaksanakan hari raya Idul Fitri Hari raya dimana umat Islam yang melaksanakan ibadah puasa Akan merasakan, merayakan kembali kepada kesucian Kembali kepada kefitrahan Inilah kemenangan Menang dari apa? Dari puasa yang sudah mereka lakukan satu bulan lamanya Digembleng, digojok, ditempa Supaya menjadi orang beriman Yang makin meningkatkan takwanya kepada Allah SWT Karena itu orang Islam yang menjalankan ibadah puasa Digembleng dengan kawah candera di mukanya Ramadan Maka dia berhak mengucapkan minal a'idin wal fa'izin Orang yang puasa berhak mengatakan dan mengucapkan minal a'idin Saudara karena itu sebentar lagi umat Islam yang melaksanakan ibadah puasa merayakan kemenangan Kemenangan itu proses pengendalian diri mengekang hawa nafsu makin mendekatkan diri kepada Allah SWT Hidup bermasyarakat menjadi manusia yang terbaik Koncinya pengendalian diri Pengendalian diri untuk mencapai kepada kemenangan Surabaya kota kenangan Banyak pahlawan yang telah berjasa Hari raya itu hari kemenangan Buat mereka yang telah menjalankan ibadah puasa Berangkat ke Mekah lebih awal Sampai di Madinah jangan sampai terabalkan Raih barokah di bulan sawal Dengan menjalankan ibadah-ibadah sunnah Yang merupakan Nabi telah ajarkan Kekeramat beli ikan teri Ngajak staf sambil milih ikan patin Kami ucapkan selamat idul fitri Mohon maaf lahir dan batin Dari batin dari manapun yang jelas Alhamdulillah kita sudah menjalankan ibadah puasa kita Dengan lahir dan batin Batinnya gimana? Mau tau gimana orang bisa dapatkan yang namanya puasa lahir batin Bukan hanya mempuasakan tubuhnya Tapi mempuasakan lahir dan batinnya Makanya mohon maaf Mohon izin Betul tadi kata Pak Iyai Kata Abi Luar biasa Makasih banyak Anda bisa dapatkan idul fitri Kalau betul-betul berpuasa Yang mana yang berpuasa itu? Mempuasakan Mengendalikan dirinya Makanya ketika malam takbiran Allah Waikbar Waikbar Semua nangis Karena kenapa? Karena Alhamdulillah Dosa-dosa kita terampuni Tapi tunggu dulu Apa sampai disini? Apa sampai disini? Saja ibadah kita Masih berlanjut Kita bukan penyembah Ramadan Tapi kita hambanya Allah Menyembah Allah Allah ada di bulan Ramadan Allah pun ada di luarnya bulan Ramadan Makanya Yuk Kualitaskan ibadah kita Kalau memang Ramadan itu Bulan yang mulia Bulan berberkah Kalau begitu Kita jadikan bulan yang lain Juga berberkah Lewat apa? Memperbanyak amal ibadah kita Diawali dengan Ada salat sunat Idul fitri Berapa rakaat? Berapa rakaat? Rakaat pertama Ada tujuh kali takbir Rakaat kedua Ada lima kali takbir Kenapa tujuh kali takbir? Karena menghapuskan Tujuh dosa bagian di atas Pikiran Dua mata Hidung Mulut Dan dua telinga Satu Dua Tiga Empat Lima Nama Tujuh Dan rakaat kedua Lima kali takbir Untuk membersihkan Lima dosa bagian di bawah Mau tahu yang lima itu? Satu Dua Tiga Empat Yang satu Cari sendiri Mudah-mudahan jadi berkah Alhamdulillah Teman-teman Itu dia penampilan dari para juri kita Semoga tausianya bermanfaat ya Selanjutnya Ada tausia yang dibawakan oleh peserta asal Riau Yang memiliki suara lantang Ya siapa lagi kalau bukan Faiz Bahkan di akhir penampilannya Faiz menyanyikan sebuah lagu tentang ayah Yang membuat para penonton terharu mendengarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Amma ba'am Segenap dewan juri Yang saya muliakan Para pemirsa dimanapun berada Teman-teman seperjuangan yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah SWT Amin Allahumma Amin Pada kesempatan yang mulia ini Izinkan Faiz menyampaikan satu tema Doa untuk ayah Momentum lebaran Adalah momentum yang penuh dengan keceriaan Yang penuh dengan kegembiraan Kenapa? Karena pada waktu itulah Kita berkumpul dengan keluarga dan sanak saudara Ada ayah, ibu, kakek Nenek, kakak, adik dan lain sebagainya Akan tetapi Akan terasa lain Manakala kita sudah tidak memiliki ayah Seramai-ramai apapun kita berkumpul Pasti di dalam hati kecil kita Terasa ada sesuatu yang kurang Bahkan tak jarang Hati kita ini menjerit Beruntung teman-teman yang masih memiliki ayah Sementara saya Usahakan melihat wajah ayah saya Mendengar suaranya pun tak pernah Karena Ayah saya meninggal ketika saya berusia 3 bulan Hadis diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah Suatu ketika Ada seseorang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah di syurga Lalu dia bertanya Anna hadha ya Rab Kapan ya Rab aku beramal seperti ini Sehingga ganjarannya sedemikian rupa Lalu Allah menjawab Bistighfari waladika lakah Istighfar yang dimohonkan oleh anakmu Oleh karena itu Teman-teman yang senasib seperti saya Marilah kita mendoakan Kedua orang tua kita Dan terutama ayah kita yang sudah mendahului kita Ya Rab Lapangkanlah kubur ayahku Terangilah kubur ayahku Jadikanlah kuburnya menjadi radah min riadil jannah Ayah terlalu cepat kau pergi Meninggalkan aku sendiri Ayah tak bisa aku ingkari Tanpa engkau Hidupku terasa sunyi Ayah Dengarkanlah Dan teringat Saat kepergianmu Ku taburi Bunga mawar untukmu Dan berdoa Untuk melepaskanmu Ayah Berlinang air mataku Akhir dari saya Billahi taufiq wal hidayah Wal'afu minkum Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Setelah ini kita akan menyaksikan penampilan Dion saat Grand Final Sesaat lagi di DH Special Indonesia Semua bisa Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.